Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini kita kedatangan motor Honda Vario Nibesti Yang dimana orangnya ini ingin upgrade CVT plus ngebenerin speedometer digital Tapi mati ya guys ya alias gak jalan tuh kilometernya Jadi kita sambil test drive nih guys Oke guys kita test drive dulu Disini ada Pak Ryo mau upgrade CVT Keluhannya speedometernya gak jalan Tetap nol terus guys Nol mulus speedometernya Ini biasanya apa nih Mas Pep Kabelnya Terus bisa juga gearboxnya juga bisa ya Nanti kita cek aja gampang Tuh nol terus Ini ada keluhan berebet gredek gitu gak? Kalau pagi langsame tuh kecil Kalau pagi langsame kecil Terus gredek Gredek Sama kurang nyaman aja pengremannya Sama rem remannya mungkin abis kali guys kampas ya Oke guys sementara ini tuh itu aja keluhan ya Nanti langsung kita service aja guys ya Dan upgrade CVT Biar jengat jengat Upgrade CVT Johan Gerets Oh rasa pele ya bro Iya 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 Eh dia Langsung kita menuju bengkel lagi Setelah di test drive guys Meluncur Woi ini dia bengkel kita Johan Gerets Oficial Wits udah sampai Oke disini kita mulai dari upgrade CVT nya dulu nih guys Kita lakukan pembongkaran pada part CVT nya secara menyeluruh Untuk kita lakukan pengecekan serta penganalisaan sebelum kita lakukan upgrade CVT ya guys ya Karena kalau seandainya ada yang rusak wajib dilakukan pergantian Supaya performa upgrade CVT bisa lebih maksimal guys Jadi lanjut aja mari kita analisa Untuk kondisi fun belt nya ini ya guys ya Masih original dan masih aman besti Tidak ada kerungkatan Terus untuk kondisi slidernya ini Udah aus yang bisa mengakibatkan suara berisik di bagian CVT kalian ya guys Untuk kondisi rollernya ini masih original dan masih aman ya guys ya Terus kondisi pairnya pun semuanya juga masih aman nih besti Dan untuk kondisi rumah rollernya ini masih aman Hanya buri kewajar pemakaian Dan aman untuk bisa kita lakukan pembubutan nantinya Begitu pun juga dengan kipas pulinya ya dadek aman sentosa Untuk kondisi mangkoknya pun ini juga masih aman Belum kemakan masih aman untuk digunakan kembali ya guys ya Nah masalah fatalnya hanya ada pada sisil puli slidingnya Yang udah bocor yang mengakibatkan grease di dalamnya tuh keluar keluaran Dan bikin slip bahkan bikin burik kayak gini ya guys Untuk pair ganda beserta kambas gandanya ini masih standar dan masih original Pokoknya masih aman ya besti Terus untuk kondisi businya ini udah capek juga ya guys Yang mengakibatkan capian jadi gak optimal nih guys Selanjutnya kita lakukan pengecekan pada filter udaranya ini besti Kita copotin filter udaranya Dan untuk kondisi filter udaranya ini bisa dibilang cukup burik ya guys Yang bisa mengakibatkan asupan udara yang masuk ke throttle body terhambat Dan bikin throttle body-nya cepat kotor ya guys ya Jadi langsung saja Set set what what Mari kita lakukan pembersihan pada part-part CVT-nya ini Terlebih dahulu secara keseluruhan Dengan menggunakan bensin seperti biasa Kita lakukan juga pembersihan pastinya pada crank CVT-nya Sampai bener-bener glowing kembali ya guys ya Oke guys Nah ini tuh mau upgrade CVT mau kita kasih ke tukang bubut ya guys ya Nah ini untuk si mangkoknya ini nanti bakalan dibor dan dikartel Oke Langsung aja kita menuju ke bubutan ya guys ya Mas Pajar Mas Aziz Oke ini ada project mas Pajar Project besar ini mas Pajar Oke ini ada Biasa mas Pajar Mangkoknya dibor dan dikartel ya mas Pajar Oke Sudah kita titipkan ke George Latte ya guys ya Langsung aja kita tinggal Sambil menunggu proses pembubutan yang cukup memakan waktu Disini kita beralih ke perinjeksiannya dulu ya guys ya Kita cek tekanan full pump-nya normal di angka 40-an Jadi kita lanjut beralih ke bagian throttle body-nya nih Beste Untuk kondisi intake-nya ini sudah cukup burik ya guys ya Begitupun juga dengan throttle body-nya Ini sudah cukup burik nih Beste Jadi langsung saja kita lakukan pembersihan dengan menggunakan karbu cleaner Supaya keraknya ini tuh pada rontok semua tuh Lihat ya airnya keluar pada hitam semua itu guys Terus kita lakukan hal yang sama pada si throttle body-nya ini Kita lakukan pembersihan juga dengan menggunakan karbu cleaner luar dalam ya guys ya Dan sekarang throttle body-nya sudah kembali glowing Kalian bisa lihat sendiri perbedaan sesudah dan sebelumnya ya guys ya Jauh banget udah kayak tadi ya Baru ini mah udah kayak baru dah Pokoknya mah udah glowing seada-adanya intake dan throttle body-nya guys Just Gang Just Park Oke tinggal kita lakukan perakitan serta pemasangan kembali si throttle body-nya ini Just Gang Just Park Nah ini nyebabin apa nih Mas Pep yang kayak gini Ini speedometer mati Nah ini yang bikin penyebab speedometer mati Ini namanya kabel apa nih Kabel speedo Kabel speedo ya Nah ini guys tuh udah pada digigit-gigitin tuh Udah pada kropos Panas juga iya Panas iya kropos iya Ya usia guys Ini liat kabelnya Nah tuh Saking udah Nah Tuh Udah kropos Ini digigit-gigitin tikus juga nih ya Oke Jadi speedometernya nggak nyala tuh gara-gara ini guys Kabel speedonya Ini yang ada di sini nih Ini kan ya Mas Pep soketa ya Nah ini guys Set Kesini kesini dan kesini Putus kabel ya guys Nanti Ini mau disambung aja berarti Sambung Kita sambung aja guys Sama kita Sama kita beresin nanti kita rapihin guys Nah ini setelah udah dibintir-belintir Langsung masukkan Mas Pep Masuk 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 Sudah Sudah masuk Tinggal dibakar Kayak gini guys Set Jadi mengkerut nih Set 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 Tuh Soalnya si bakar ya guys ya Buat nyambung kabel Seperti itu guys Oke dan ini dia hasil penggabungan antara kabelnya yang tadi putus oke oke nah ini udah kita apa nih lakban udah kita selasi guys kita rapihin tadi kan pada bolong-bolong nah sekarang udah rapi oke mantap bro bilang apa nah untuk perkabelannya itu udah selesai guys ya udah kita sambung sekarang kita cek apakah sudah nyala speedometer ya sudah jalan kenapa bisa jalan karena ada yang muter oke guys sudah aman oke kita kembali lagi ke kiriannya filter udara yang burik tadi disini kita ganti baru original ya guys ya langsung saja kita lakukan pemasangan pada si filter udara barunya ini guys nah disini untuk mangkoknya kita lakukan pengeboran yang bertujuan untuk meminimalisir debu pada mangkok biar gak geredek dan biar lebih paten lagi guys disini ownernya pengen sekalian kartel mangkok jadi langsung saja kita lihat proses kartel mangkoknya ya guys ya nah ini dia hasil dari bor mangkok serta hasil kartel mangkoknya baik joklate ya guys ya joss geng joss par seada-adanya ini mah udah tenang baik kids kids untuk rumah rollernya disini kita lakukan krok jalur supaya rollernya bisa pargoi dengan aman nyaman dan tentram ya guys ya setelah itu kita lakukan pembubutan pada siripnya dan kita lakukan perubahan derajat pada rumah rollernya ya guys ya supaya fun belt dapat pargoi lebih maksimal lagi dan ini dia hasil pembubutan sirip dan derajat pada rumah rollernya serta hasil krok dari jalur rumah rollernya baik joklate ya guys ya joss geng joss par tidak lupa pastinya si kipas pulinya ini kita lakukan pembubutan juga ya dadek untuk part CVT yang kita ganti disini ada silpuli sliding yang bocor tadi kita ganti baru guys langsung saja kita pasangin si silpuli sliding barunya ini supaya tidak terjadi kebocoran-kebocoran lagi ya guys untuk slider yang udah aus tadi disini juga kita ganti baru dan untuk racikan kiriannya disini pair besar kita pakein 1500rpm dari Rx7 Racing roller kita pakein 11gram dari Rx7 Racing juga ya guys ya dan untuk pair gandanya kita pakein 1000rpm dari Rx7 Racing karena kalau udah kartel nggak bisa pake kambas ganda yang standar dan harus menggunakan yang karbon jadi disini kambas gandanya kita ganti baru pake Daitoni guys karena kalau pake yang standar jalan bentar aja pun juga udah abis ganti kampas gandanya ya guys ya langsung saja kita pasangkan kampas ganda juga beserta pair pairannya semua kita pasangin dan kita lakukan perakitan pada bagian pulih belakangnya terlebih dahulu ya guys ya selanjutnya kita pasangkan slider barunya ini ketutup rumah rollernya setelah itu kita pasangkan ke rumahnya dan langsung kita pasangkan ke CVT nya ya dadek langsung saja kita lakukan perakitan kembali tapi pada part-part CVT nya ini secara keseluruhan ya guys ya tidak lupa kita kencangkan dengan menggunakan impact dan kalau udah kencang tinggal kita tutup kembali aja si bug CVT nya ini di Besti dan masalah bagian kiriannya semuanya sudah terselesaikan langkah terakhir tidak lupa pastinya kita lakukan scanning ecu kembali untuk mengecek kerusakan serial sensor pada motor ini dan setelah kita tes semuanya normal ya Besti dan pas kita cek sejarah kerusakan serta pembacaan kode kerusakan pun tidak ada terbaca kode kerusakan jadi tinggal kita lakukan reset ecu itu aja ya guys ya dan setelah itu langsung saja kita tes drive untuk total budget yang dihabiskan seluruhnya ya guys ya beserta part-part upgrade CVT ya pokoknya semuanya itu menghabiskan budget sekitar 900 ribu ya guys ya udah semua-muanya udah sama kelistrikannya guys oke mau dibuatkan konten apa ke depan ya komen di bawah ya jangan lupa like, komen, dan share, dan juga subreknya dan nyalakan loncengnya supaya lu pada tau pas gua lagi upload video Josgen Jospar gua lalu klik loncengnya gua gedek lu thank you lonceng dan salam Josgen Jospar wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati